Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, karena kasih karunia dan anugerahmu yang membuat kami umat yang sebenarnya jauh dari sempurna masih banyak mengecewakan engkau. Tapi diberikan satu kesempatan untuk kami bisa menjadikan engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami tahu betapa tidak layaknya kami Tuhan untuk memanggil engkau sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi karena kasih karuniamu ya Bapak, yang begitu luar biasa, yang tidak terukur, kami yang seharusnya mati justru engkau angkat kami. Lewat kematianmu di kayu salib, engkau selamatkan kami Tuhan, engkau layakkan kami Tuhan. Sehingga kami diberikan kehormatan untuk kami dengan suara kami memuji menyembah engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikanmu yang luar biasa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami Tuhan atas kebaikanmu yang tidak terukur bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami diberikan satu kesempatan untuk menikmati hadiratmu dalam ibadah kami pada bagian ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak kami tahu, tidak hanya kami bersama-sama disini, tapi kami tahu Tuhan kau hadir bersama dengan kami. Kau hadir tempat ini Tuhan, bahkan kau tinggal dalam hati kami ya Rauh Kudus. Dan Rauh Kudus juga yang akan membuka hati kami, pikiran kami, mengajar kami supaya kami ketika mendengarkan firmanmu Tuhan, kami diubahkan. Ketika mendengarkan firmanmu Tuhan menjadi orang yang baru, kami pulang dari tempat ini akan menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berapi juga hambamu ini Tuhan, semunyikan di balik salimu Tuhan supaya setiap perkataannya keluar benar-benar berasal dari hatimu saja. Menjadi kendakmu bagi kami semua, terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mengajar firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama katakan, amin. Amin, beri kemenyakannya bagi Tuhan saudara, haleluya silahkan duduk, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan ya saudara, senang sekali bisa hadir tempat ini. Ini hari ketiga saya di Surabaya untuk trip kali ini dan bersyukur sekali. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Itu juga untuk setiap staf pengembalaan, para pelayan jemaat, juga seluruh jemaat tempat ini. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani tempat ini. Tuhan memberkati kita semua, amin ya. Nah saudara, sebelum mula saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Paul Tuanakota. Tentunya marga di belakang nama saya itu saya yakin enggak semua pernah dengar ya. Tuanakota, Tuanakota itu nama keluarga. Ada yang tahu dari mana asalnya? Tuanakota? Ambon, betul sekali ya. Kok bisa tebak Ambon ya, padahal saya enggak seperti orang Ambon. Ya betul, papa saya itu orang Ambon ya. Benar-benar Ambon kayak papanya siapa tuh ya, yang jadi Immanuel ya. Ya kayak gitu saudara ya. Kulit lebih gelap, rambut keriting, tinggi besar gitu kan. Nah saya itu kebahagiaan hanya hidungnya saja saudara ya. Karena mama saya dari Bangka, orang Cina Bangka saudara ya. Jadi inilah saya ya. Mungkin langsung banyak dalam hatinya bilang, oh pantes gitu ya saudara ya. Papa saya lahir di Ambon, mama saya lahir di Bangka dan saya lahir di, ada yang tahu? Bandung Pak. Di Bandung, tapi di Bandung hanya numpang lahir saudara, besarnya di Bogor. Besar di Bogor, sebagian besar hidupan saya, saya tinggal di Bogor. Tapi sekarang tinggalnya di Jakarta saudara. Dan hari ini ada di Surabaya ya. Udah itulah, saya secara pribadi, saya kesini bersama dengan istri saya, Ibu Tamara Geraldine. Nanti dia akan melayani di ibadah kedua dan ketiga. Nah selain itu apa ya, saya punya tiga orang anak ya. Yang pertama namanya Gabriela, umurnya tahun ini. Masuk ke 24 tahun kemudian, dan sudah punya satu anak juga, jadi saya punya cucu. Tanggal 21 November tahun yang lalu saya resmi jadi opa ya. Kemudian anak yang kedua, Cazkaya, umurnya sekarang 18 tahun. Jadi dia kemarin pertama kali memilih saudara. Dan yang ketiga, umurnya 11 tahun ya. Laki-laki namanya Faevel. Jadi itulah tiga orang anak saya dan saya sekarang kedatangan satu orang bayi yang Tuhan percayakan untuk saya dan Tamara rawat. Dan jadi itulah keluarga kami ya. Jadi total sebenarnya saya punya lima orang anak dan satu cucu ya, termasuk menantu saya. Nah ya, itu perkataan dari saya. Dan hari ini saya, karena masih bulan Februari ya, tanggal beberapa waktu yang lalu, awal bulan ya. Kita semua merayakan Hari Raya Imlek. Jadi buat yang merayakan saya ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek ya. Kiong Hi ya saudara ya. Walaupun katanya sebelum Cap Gome masih berlaku katanya ya. Nah, Imlek itu saudara setelah saya pelajari ternyata bicara soal perubahan musim. Perubahan musim dari musim dingin masuk ke musim semi saudara ya. Jadi kalau lihat kenapa makanya disebut Lunar New Year saudara, karena mereka pakai hitungan itu bulan dan tahun saudara ya. Nah, perpindahan bulan itu setiap kali satu bulan gitu kan saudara. Tapi saudara secara tahun mereka melihat ya menurut mereka nih, matahari itu ada titik yang paling rendah ya. Sebelum akhirnya kemudian mataharinya naik kembali, jadi yang tadinya makin gelap, mulai Hari Raya Imlek itu mereka percaya itu mulai semakin terang saudara. Makanya kalau Imlek itu dirayakan, walaupun dingin-dingin di China sana saudara ya, itu dirayakan sebagai perayaan yang sangat menyenangkan. Karena mereka melihat ada harapan gitu saudara ya, ini makin panas gitu kira-kira saudara. Nah, saya percaya kita semua juga ngerti saudara ya bahwa bukan hanya soal Imlek saudara ya, hanya saya pakai tema dari Imlek ini untuk kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan pengharapan itu ada tidak hanya setiap Hari Raya Imlek saudara ya, tapi setiap saat. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa rahmatnya selalu baru setiap pagi, selalu ada pengharapan saudara. Nah, ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang ayat ini ketika saya beberapa tahun yang lalu saudara ya, hampir sekitar 15 tahun yang lalu. Pertama kali saya sadar akan ayat ini ya, cara saya memandang Tuhan itu berubah saudara. Yang tadinya saya memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang seperti apa gitu kan saudara, ketika saya lihat ayat ini saudara, saya menjadi melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan ini yang saya rasa kita semua juga perlu mengalaminya saudara, melihat Tuhan dengan cara yang berbeda ya. Bahkan kalau tadi saudara perhatikan saya berdoa saudara ya, saya benar-benar berdoa itu memuji kebaikan Tuhan yang memang luar biasa. Yang seharusnya kita sebagai orang Kristen tidak habis-habisnya mengingat kebaikan Tuhan dan memuji Tuhan saudara ya. Kenapa kita datang setiap kali ibadah itu kita nyanyi saudara ya. Dan saya merasa kalau kita di gereja kita sebaiknya nyanyi itu nyanyi yang memang sifatnya memuji, doksologi. Memang ada nyanyian yang sifatnya kita selam takut curhat gitu saudara ya. Tapi biasanya gak banyak-banyak saudara, tapi lebih banyak kita menyanyi itu sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan bertahta di atas pujian ya. Tapi kenapa kita harus nyanyi dan memuji Tuhan? Nah ini salah satu alasannya saudara ya. Kita lihat ya. Nah ini ayatnya saudara ya. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Tiga, dua, satu, terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengorongkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dari Efesios 1 yang ketiga ya. Coba saya ajak kita semua membaca sekali lagi ya. Tiga, dua, satu, terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengorongkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah kalau saudara perhatikan ayat ini dengan sungguh-sungguh ya. Seharusnya kita melihat ada satu hal yang luar biasa di sini. Coba saudara perhatikan ya ayatnya, saya bacakan sekali lagi ya. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus akan mengorongkan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Amin? Oke ya. Semua amin ya? Oke sekarang saya perhatikan, saudara gak usah baca, lihat aja. Saya akan baca sekali lagi. Semoga kali ini saudara melihat sebuah hal yang saya ubah, yang kalau saya ubah, ayatnya jadi berubah pengertiannya. Ini versi saya nih. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus akan mengorongkan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Amin? Jangan amin saudara ya. Benar ya. Tapi kalau tadi kalau saudara perhatikan, saya udah ngomong akan itu dua kali loh. Perhatikan ya. Tadi kan saya ubah, oh gak bisa ya. Saya ubah kata telah disini dengan kata apa saudara? Akan. Betul ya? Saya udah ngomong dua kali, tapi saudara sadari gak? Saya ngomong akan. Sebagian dari sebagian enggak ya. Kenapa ada yang gak sadar? Karena sebagian besar kita, saudara, mikirnya begitu. Tuhan satu saat akan berkati kita. Benar gak saudara? Saya juga dulunya sama, saudara. Saya percaya kalau kita dengar firman Tuhan atau ada pendeta yang kotbah, Tuhan akan berkati saudara. Saya yakin 100% saudara akan bilang, ah amin. Gak salah sih saudara. Tapi ayat firman Tuhan lebih detail lagi. Dia bilang apa saudara? Bahwa kita sebenarnya telah. Telah itu artinya sudah terjadi. Kalau akan, belum terjadi. Saya perhatikan ya. Terpujilah alat Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Yesus telah menghargikan kepada kita. Menghargikan artinya memberikan ya saudara. Memberikan kepada kita apa saudara? Segala. Segala artinya apa saudara? Semua, semua berkat rohani yang ada di dalam surga. Jadi sebenarnya kalau kita dalam Kristus, ini bicara untuk orang percaya, orang Kristen, di dalam Kristus. Kita sebenarnya telah menerima, saya ulangi ya, telah menerima, bukan akan menerima. Saudara semua sudah terima. Semua berkat rohani di dalam surga. Satu ayat ini saja mengubah cara saya memandang Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir, berarti Tuhan itu sudah kerjakan semuanya bagi kita. Dalam tanah kutip, dia tidak punya hutang kerjaan lagi untuk dikerjakan bagi kita. Kalau saya pikir-pikir, ternyata benar juga ya. Karena, kayak saya nih ya, saya tinggal di Jakarta, saya dapat tugas untuk pelayanan di Surabaya. Kalau saya sudah selesai pelayanannya, saya ngapain saudara? Pulang ke Jakarta, betul enggak? Karena sudah selesai. Kalau belum selesai, ya tetap di Surabaya. Sekarang Yesus ada di dunia ini atau ada di surga saudara? Ada di surga, sudah kembali, betul kan? 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus kembali ke surga. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Makanya di kayu salib, Yesus, dari beberapa perkatanya, salah satu perkatanya Yesus bilang apa saudara? Sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Ya artinya memang semua yang Yesus harus kerjakan, Yesus kerjakan, selesai di kayu salib. Bahkan ketika Yesus bangkit kembali saudara ya, Yesus itu ngapain saudara setelah bangkit kembali? Memberitakan tentang kerajaan surga yang memang sudah diselesaikan oleh Yesus sebelumnya saudara. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib saudara. Jadi saudara, bagi saudara dan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan semuanya bagi kita. Sudah ya saudara, bukan akan. Sudah. Dikatakan ini segala berkat rohani yang ada di dalam surga sudah saudara terima. Nah saya ngerti masih sedalam pikirannya, kok saya gak ngerasa ya? Nah ini yang kita mau pelajari pagi hari ini. Ini yang kita mau, apa ya, kita mau cara pandang kita, kita ubah. Karena sebenarnya saudara ya, kalau saya kasih ilustrasi, kita ini sebenarnya kayak orang sudah dikasih triliunan rupiah ada di bank, tapi kita gak ngerasa. Kita gak tahu saudara, bahwa kita punya. Hidup kita malah susah ya, ngutang kiri kanan segala macam, padahal kita punya duit banyak itu di bank. Itu kira-kira kayak gitu ilustrasinya saudara. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menyadari mengenai hal ini saudara. Bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah diberkati. Nah saudara, berkatnya berkat apa? Nah ini yang kita harus sadari, berkatnya adalah berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Ya gampangnya saudara tinggal baca ayat-ayat berikutnya sampai ayat 14 di Efesos 1 itu saudara. Itu dikatakan ya, semua berkat-berkatnya itu didaftarkan oleh Rasul Paulus. Tapi intinya saudara, Rasul Paulus pernah bilang begini, kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal apa saudara? Kebenaran, damai sehat dan sukacita di dalam roh kudus. Nah tiga hal ini sebenarnya yang merangkum berkat rohani saudara. Kalau detail kita baca di Efesos itu saudara, kita diangkat sebagai anak, kita ditebus saudara ya, kita diadopsi, kemudian kita diberikan roh kudus untuk tinggal bersama dengan saudara dan saya. Detik saudara percaya Yesus pada saat itu juga, Efesos 1 E 13-14 itu tulis, saudara dimateraikan, diberikan roh kudus untuk tinggal bersama dengan saudara dan saya. Siapa di sini yang sudah percaya Yesus? Coba angkat tangannya. Yang sudah percaya? Ya jangan turun dulu Bapak Ibu. Nah yang angkat tangan ini semuanya punya roh kudus di dalamnya. Amin saudara ya. Coba lihat dulu kiri kanan ya. Lihat dulu kiri kanan ya. Nah yang saudara lihat itu, tadi angkat tangan, dia punya roh kudus di dalamnya. Amin saudara ya. Kalau saudara bangun pagi ya lihat di kaca itu yang masih berantakan itu. Ya saudara lihat di kaca itu, itu saudara sendiri. Saudara di dalam orang itu ada roh kudusnya. Amin. Tapi banyak orang kiri kan gak sadar mengenai hal ini saudara. Makanya saudara hidupnya masih penuh dengan kekalahan, masih penuh dengan kegagalan. Bukan berarti gak boleh gagal sih saudara, tetapi kita harus sadar bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk bisa hidup dalam kemenangan. Karena semuanya sudah diberikan pada kita saudara. Jadi bicara berkat ini bukan bicara cuan saudara ya. Bukan berarti Tuhan tidak berkati saudara secara jasmani. Kesembuhan ya, berkat materi. Itu penting juga saudara. Tapi bukan yang paling penting. Kalaupun kita diberkati itu pasti untuk memberkati orang lain. Kalaupun kita diberikan kesehatan itu untuk kita melayani Tuhan saudara. Amin Bapak Ibu. Tapi saudara yang paling penting adalah demesia, suka cita dan kebenaran di dalam roh kudus. Nah itu yang sebenarnya kita harus miliki. Percuma kita punya segalanya, kata firman Tuhan, kalau kita tidak punya demesia dan suka cita saudara. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan berkat tersebut saudara? Ini kuncinya saudara ya. Kita tahu bahwa ada yang namanya definisi dari iman. Karena bicara soal berada dalam Kristus, itu caranya bagaimana saudara kita bisa dalam Kristus? Bagaimana cara kita jadi orang Kristen? Per-percaya saudara ya. Bahkan kita diselamatkan pun karena kita per-percaya. Yonah 3.16, karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia menggunakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang per-percaya, tidak binasa, menainkan berdua hidup yang kekal. Sini siapa yang percaya kalau hari dipanggil Tuhan pasti masuk surga? Amin ya. Amin ya. Jadi siap dong dipanggil Tuhan? Harus siap. Pak Gembala bilang, siap gitu ya harus. Bukan berarti pengen mati sekarang, bukan saudara ya. Tapi harus punya keyakinan itu. Nah, kalau kita diselamatkan saja, diangkat dari tadinya hamba iblis jadi anak setan, itu karena percaya saudara, maka saya percaya untuk berkat-berkat yang lain pun juga sama. Karena percaya, termasuk berkat rohani. Jadi masalahnya saudara, kita sudah terima ini berkatnya. Ya, episode 3 tadi ya. Tapi bagaimana caranya itu bisa terrealisasi, bisa termanifestasi dalam kehidupan kita? Caranya adalah percaya. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Tiga, dua, satu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saya mau garis bawah yang bagian kedua itu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, semua disini pada satu saat dalam kehidupannya pasti pernah punya pesawat televisi ya. Mungkin sekarang sudah jarang dibuka, jarang nyalahin, semua lihatnya di HP ya. Tapi dulu kita punya, ya karena saya lihat disini ya banyak wajah-wajah kolonial. Millenial gitu ya, Gen X lah ya. Ada baby boomers juga. Kita masih pernah ngalamin yang namanya punya pesawat televisi. Yang kita harus pakai antena supaya bisa keluar gambar dan suara. Betul ya? Saudara, kok bisa pesawat televisi kita itu tiba-tiba keluar gambar dan suara? Dari mana datangnya, Saudara? Itu dari sinyal yang disiarkan dari stasiun televisi. Saya katakan kalau di Surabaya ya, kalau di Jakarta itu di daerah Kebun Jeruk, ada RCTI, Indosiar gitu ya. Itu ada antena gede banget, Saudara. Itu memancarkan sinyal ke segala, penjuru. Nah, Saudara pernah lihat sinyalnya enggak? Ada yang pernah lihat sinyal? Enggak pernah, Saudara. Ya, enggak pernah. Tapi, Saudara, tahu enggak, Saudara, kita semua yakin bahwa sinyalnya ada. Kenapa? Kalau Saudara beli pesawat televisi, pernah enggak nanya soal sinyal? Pernah enggak? Kepikir aja enggak, betul enggak, Saudara? Tapi, Saudara, kalau kita renungkan sungguh-sungguh, dari mana bisa pesawat televisi tiba-tiba keluar gambar dan suara? Itu karena ada sinyal yang ditangkap oleh antena, kemudian disalurkan lewat kabel ke pesawat televisi kita, dan diubah oleh pesawat televisi kita, jadi gambar dan suara. yang tidak kelihatan, diubah oleh pesawat televisi, jadi kelihatan. Nah, iman itu kayak gitu, Saudara. Iman itu kita percaya, walaupun tidak kelihatan, walaupun kita tidak lihat, tapi kita punya keyakinan, bahwa itu ada. Sehingga lewat iman itu jadi terbukti. Makanya dikatakan, iman adalah bukti dari segala satu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman membuktikan bahwa walaupun tidak lihat, kita percaya, Saudara. Sebagai contoh, ya, Bapak-Ibu sebelum Bapak-Ibu makan, apa yang kita lakukan? Doa. Wah, memang ya, rohani sekali ya. Pahindra ini luar biasa ya. pesan makanan, foto, betul Pak. Selain itu, ya, makan udah dipesan, ya, udah doa, udah foto, selfie, ya, apa lagi? Ya, upload, udah, betul, difoto, gak diupload, percuma. Apa lagi? yang natural kita lakukan? Makannya sudah, belum, ya sebelum makan. Yang natural kita lakukan, terutama dulu sebelum ada soal foto, soal lainnya. Nyendok, itu sudah makannya. Apa yang kita persiapkan untuk diri kita sebelum kita makan? cuci tangan. Betul gak? Ini yang saya mau tanya ya. Cuci tangan. Kita semua biasanya cuci tangan, apalagi waktu pandemi ya. Wah, bukan hanya cuci tangan, pakai alkohol ya, semua sanitizer, segala macam, semprot-semprot kiri kanan. Saudara, kenapa kita cuci tangan? karena kita gak pengen ada kuman. Betul ya? Kenapa kita pakai masker waktu COVID? Supaya gak kena virus, betul? Kenapa kita pakai sanitizer? Tapi saudara, tahu gak? Kita pernah gak lihat kuman dan virus, bakteri? Pernah lihat gak? Enggak. Tapi, kalau kita waktu COVID keluar gak pakai masker, gimana rasanya? Ada yang kurang, betul gak ya? Bisa pulang lagi ambil masker, bener gak? Ya, mau ke mall gitu kan, wah, lupa bawa masker, wah, bingung cari dulu masker. Mau makan juga sama, apalagi kalau mau makan nasi padang. Pakai tangan kan? Kalau belum cuci tangan gimana rasanya? Ada yang kurang? Enak, betul ya? Pernah kita gak tahu, gak ada yang gak pernah lihat bentuk kumannya kayak apa, bakterinya kayak apa. Tapi di hati kita gak enak kalau belum cuci tangan. Saudara perlu bukti gak bahwa tangan saudara kotor? Maksudnya, lihat dulu di mikroskop, oh bener ya, tangan saya kotor gitu. Enggak. Ada jemaat saya yang suster, dia pernah isang lihat tangan di bawah mikroskop, bener saudara, penuh dengan kuman. Jadi saudara cuci tangan itu bener. Tapi kita gak pernah perlu mikroskop dulu untuk cuci tangan. Nah, yang menarik begini saudara, setelah saudara cuci tangan, yang tadinya gak enak makan, jadi enak makan. Betul ya? Padahal gak pernah kita lihat ada bukti bahwa bakteri kuman itu pada tewas tangan saudara. Lewat sabun cuci tangan. Tapi saudara, saudara dalam tanda kutip, begitu yakin kepada sabun cuci tangan, sehingga sebelum makan saudara gak enak, saya sudah cuci tangan, saudara jadi bebas makan. Saudara rangkap gak bahwa ternyata kita punya iman yang luar biasa kepada sabun cuci tangan. Bener gak saudara? Saya gak ngomongin rohani nih loh saudara. Enggak. Tapi gini loh saudara, hati kita bisa berubah dari tadinya gak enak makan, setelah cuci tangan, tiba-tiba jadi enak makan. Perhatikan gak saudara? Itu saudara yang namanya kita percaya walaupun gak perlu ada bukti. Justru lewat tindakan kita itu membuktikan bahwa kita percaya. Tapi bukti bahwa ada yang kuman segala macam kita gak lihat. Kita gak lihat. Saudara. Nah pertanyaannya saudara, kalau kita bisa punya pengandalan yang begitu besar kepada sabun cuci tangan, saudara, bagaimana dengan kalau kita baca firman? Bagaimana kalau kita dengar janji dari Tuhan? Bagaimana kalau kita dengar kotbah dari Pak Gembala, saudara? Percaya gak kita, saudara? Ada gak perubahan di sini? Yang ketika kita dengar, ketika kita baca, kita benar-benar punya keyakinan yang teguh. Yes! Sehingga hati kita yang tadinya galau bisa berubah lewat pembacaan firman tersebut. Demikian juga kalau kita dengar tadi, Efesios T3. Dikatakan begini kan ya, terpujilah Bapak, Allah Dabat Tuhan kita di sukses yang dalam setelah mengurangi kepada kita semua segala berkat orang di dalam surga. Saudara percaya gak? Nah ini saudara yang membedakan kita dari yang bisa menerima berkat orang luar biasa dengan yang masih struggle. Saya gak bilang kita gak diberkati saudara, karena sebenarnya sudah. Tapi sayang sekali kalau kita sebenarnya sudah diberkati, tapi karena kita tidak percaya atau ragu-ragu atau masih banyak pertimbangan di sini, sehingga kita tidak mengalami saudara yang namanya manifestasi dari yang sebenarnya sudah diterima, walaupun belum kelihatan, seharusnya jadi kelihatan saudara. Ingat televisi tadi ya. Sinyalnya gak ada, tapi sekarang nih ya saudara contoh aja nih, contoh. saya bisa suaranya keluar di speaker ini gimana caranya saudara? Karena saya ngomongnya biasa aja gak teriak-teriak saudara, tapi bisa keluar di speaker. Karena dari sini lewat alat ini saudara ada antena, antena ini gak tau kemana, kesini atau kesana. Dari situ baru keluar di speaker. Saudara lihat gak ada sinyal keluar dari sini saudara? Gak ada saudara, gak lihat saudara. Tapi bukti bahwa itu ada sinyalnya saudara, suara saya bisa jadi besar saudara. Contoh itu. Gak kelihatan. Dan kita itu sering mengandalkan hal yang tidak kelihatan, dan kita terima begitu aja saudara. Saudara naik ojek online, taksi online, kita gak gitu kenal loh sama supirnya. Apalagi dulu, kalau sekarang masih bisa lihat ya fotonya, namanya gitu ya. Dulu saudara naik angkot, naik ojek, pangkalan itu ya. Pernah nanya sebelum naik, Pak namanya siapa? Punya sim gak? Gitu saudara. Bisa nyetir gak saudara? Nanya gak saudara? Enggak. Kita naik aja itu angkot dengan penuh damai, sejahtera, duduk, ngobrol gitu ya. Dan percaya bahwa supir itu bisa mengantar saudara ketujuan dengan selamat. Bagaimana dengan Tuhan saudara? Percaya gak bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, mengantar kita sampai tujuan dengan selamat saudara? Seringkali kan kita malah bertanya kepada Tuhan, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Pada seringkali sebenarnya Tuhan sudah buktikan dalam kehidupan kita betapa dia sungguh sangat baik. Amin. Banyak kesaksian dari orang-orang sebelum kita, senior-senior kita yang memperlihatkan bagaimana pekerjaan Tuhan dengan luar biasa dalam kehidupannya. Tapi giliran terdiri pada kita, saudara, kita masih bertanya-tanya. Nah, ingat ini saudara, kita sebenarnya sudah diberkati dengan segala berkat rohari dalam surga. Nah, saya akan memberikan dua contoh dari Alkitab, saudara, dua orang tokoh yang saya percaya kita mungkin pernah dengar ceritanya ya. Yang pertama adalah dari ceritanya Bartimius di Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan baca sama-sama bergantian deh, bergantian ya. Saya baca dulu ayat 46, surat 47 dan seterusnya. Saya mulai ya. Lalu tiba-lahi Yesus dan murid-muridnya di Jericho dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius duduk di pinggir jalan. 47. Yesus orang Nasaret. Banyak orang menegurnya supaya dia diam namun semakin keras dia berseru anak Daud kasihanilah aku. Lalu dia menanggalkan jubahnya segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lepas satu. Ya Rabuni itu artinya guru saudara ya. Guru supaya aku dapat melihat. Art 52 kita baca sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah saudara ini cerita tentang Bartimius ya saya yakin kita pernah dengar cerita ini. Tapi menarik saudara Yesus sendiri yang bilang imanmu telah menyelamatkan Bartimius. Menarik saudara di dalam bahasa asli Alkitab kata menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu bicara seluruh aspek kehidupan. Rohani jiwani jasmani ya. Bartimius itu kan mintanya apa saudara? Kesembuhan dari mata yang buta. Yang dikasih apa saudara? Kesembuhan plus keselamatan jiwanya saudara. Tahu dari mana dia selamat? Lihat. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya dia jadi murid Yesus. Wah saudara. Segala berkat rohani yang ada dalam surga. Wah itu mencakup semuanya saudara. Ketika Bartimius dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus saudara. ternyata ternyata Bartimius tidak hanya bicara soal kesembuhan. Karena Bartimius tahu Yesus ini anak Daud. Dia Mesias yang memang dinubuatkan oleh nabi-nabi mereka di perjanjian lama saudara. Itulah iman dari Bartimius saudara. Memang Bartimius pengennya supaya dia disembuhkan saudara. Tapi menarik saudara transformasi dari kehidupan Bartimius lewat imannya saudara. Dia ketika disembuhkan tidak kembali ke kehidupannya yang lama saudara. Dia ikut Yesus. Dan Bartimius tahu apa yang dia butuhkan saudara. Coba ya Bartimius lagi pula kalau dia sudah disembuhkan begitu dia pun saudara harus punya perubahan hidup yang luar biasa dari tadi dia buta jadi bisa melihat saudara. Makanya dia tinggalkan seluruhnya karena dia tahu bukan soal penglihatan fisik dia tapi dia melihat Yesus ini orang yang memang harus dia ikuti saudara. Dia adalah orang yang dia butuhkan dalam kehidupannya saudara. Makanya Bartimius mengikuti Yesus. Cuma pertanyaannya saudara yang menarik dari mana Yesus tahu bahwa Bartimius punya iman saudara. Karena Yesus kan waktu di dunia ini dia juga sepenuhnya manusia saudara. yang menarik di ayat 50 saudara itu dikatakan begini 50 ya lalu iya maksudnya Bartimius menanggalkan jubahnya ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Cerita tentang Bartimius ini saudara ada di Injil yang lain saudara. Tapi hanya Injil Markus yang mencatat bahwa Bartimius menanggalkan jubah saudara. Jadi saya coba cari ya kenapa gitu ya saya penasaran gitu saudara. Saya cari beberapa literatur dalam Alkitab ternyata saudara ada kemungkinan jubah yang dimaksud di sini adalah jubah yang diberikan kepada orang yang najis pada zaman Yesus saudara. Jadi kalau di kitab imamat saudara ya itu orang kusta orang cacat orang buta orang yang tidak sempurna itu dianggapnya orang yang kena kutuk sehingga mereka tidak boleh masuk ke dalam bayar cuci. Mereka harus ditahirkan dulu baru mereka bisa menerima berkat dari Tuhan saudara. Bahkan orang Yahudi terutama para imam tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Tadi saya ngobrol sama Pak Edy ya cerita tentang dulu pernah ikut ibadahnya orang Yahudi dulu rupanya di Surabaya ini ada sinagoga ya dan katanya di Murazen dulu ya Pak ya di hotel pernah ikuti ibadah pemakaman setelah pemakaman orang yang memakamkan itu harus ditahirkan dengan mandi di laut itu ada aturannya di kitab imamat jadi kira-kira kayak gitu saudara kena mayat kena orang kusta segala macam itu tidak boleh kena gitu saudara terutama para imam nah bagaimana cara mereka tahu bahwa ini orang orang najis rupanya salah satu caranya mereka itu pakaikan mereka jubah khusus yang menandakan bahwa mereka orang najis nah kalau memang itu benar saudara ini luar biasa karena di ayat 50 ini saudara ketika Bartimius menanggalkan jubah kenajisannya saudara dia udah sembuh belum saudara belum belum tapi ketika dipanggil Yesus dia tahu dia udah gak butuh jubahnya dia tanggalkan disitulah Yesus melihat iman dari Bartimius amin saudara jadi iman itu adalah percaya walaupun udah kejadian belum belum tolong bedakan antara iman dengan halusinasi saudara ya sampai sekarang ada anak-anak bilang ya halo artinya orang itu merasa dianya seperti itu padahal enggak gitu saudara bedanya halusinasi dengan iman saudara iman itu dasarnya firman jadi kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan bukan percaya begitu saja gitu saudara bukan percaya tiba-tiba gitu saudara dengan ide kita sendiri bukan saudara tapi apa yang firman katakan kita percaya sungguh-sungguh makanya saudara firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus makin banyak saudara baca firman makin tebal makin besar makin tinggi iman kita amin ya dan saudara firman Tuhan kita itu saudara isinya sebagian besar itu adalah janji firman Tuhan saudara jadi sebenarnya saudara sayang kalau kita tidak baca karena sebenarnya sudah diberikan pada kita ketika kita baca kita tahu oh ternyata Tuhan sediakan ini itu dan yang lainnya nah kita percaya timbul iman disitulah kita punya kehidupan yang semakin baik bersemangat sesuai dengan janji firman Tuhan kita tidak lagi gampang dengar kata-kata orang dunia kata-kata dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini yang sering kali justru menjatuhkan kita membuat kita kalah membuat kita akhirnya tidak semangat amin Bapak Ibu banyak baca firman dan percayai saudara menanggalkan jubah itu saudara sebenarnya percaya itu lawannya apa sih saudara iman itu lawannya apa sih saudara keraguan dan kekuatiran saudara ya dua itu saudara keraguan dan kekuatiran ya firman Tuhan bilang barang siapa yang ragu dia tidak akan menerima apapun saudara khawatir juga sama khawatir itu kan sebenarnya pada dasarnya bicara bahwa Tuhan tidak sanggup saudara ya oleh karena itu lawan dari kekuatir dan keraguan adalah baca firman saudara sehingga kita timbul iman amin kekuatiran dan keraguan itu munculnya dari apa saudara mengandalkan diri sendiri ya selama kita mengandalkan diri sendiri pasti kita akan ragu karena ya kekuatan kita terbatas saudara ya bahkan kalaupun kita punya banyak hal saudara justru itu bisa menghalangi kita untuk punya iman yang sungguh-sungguh saya kasih ilustrasi dengan singkat ya saudara kalau saudara sakit flu misalnya ya sakit flu kan mudah sekali untuk kita beli obat flu dan minum selesai ya mungkin satu strip itu cuma 3.000 rupiah lah ya saudara ya obat flu apapun merknya ya kita saya gak bilang kita gak boleh minum obat ya saya juga minum obat ya tapi ini sebagai ilustrasi kita sering kali kalau udah flu ya gak mikir panjang beli aja gitu saudara ada gak disini yang berdoa sampai sembuh supaya flunya hilang gitu ya gak usah munafik ya sama-sama gitu ya gak usah lah gitu kan Tuhan juga ciptakan obat ya lewat orang-orang yang pintar itu saudara ya ya kita bisa gunakan itu tapi masalahnya kalau saudara gak punya duit apa yang saudara lakukan minum tetangga oke berdoa saya kasih tau saudara ya 3.000 susah kita mikirnya ya coba kalau ini penyakitnya gak ada obatnya saudara punya duit berapapun gak ada obatnya apa yang saudara lakukan doa ini sebagai ilustrasi saudara ya kadang-kadang Tuhan tuh perlu mengangkat apa yang kita andalkan supaya kita mengandalkan di dia ya mengandalkan itu nyender sama Tuhan itu definisi dari iman saudara benar-benar percaya bahwa dia sanggup amin saudara ya nah oke yang terakhir yang kedua ya sebelum kita tutup nah ini dari kisah rasul 14 ayat 8 sampai 10 ya gitu baca sama-sama ya saudara 3.21 di listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan rumpu sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan lalu Paulus kata Paulus kata Paulus dengan suara nyaring di atas kakimu dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari ini dahsyat saudara ya karena orang ini tidak seperti Bertimius yang teriak-teriak dia lagi ngapain saudara duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus melihat saya yakin yang datang disitu tidak hanya dia pasti banyak ratusan orang mungkin karena dulu Rasul Paulus kalau datang itu semua orang ngumpul bahkan Rasul Paulus kalau datang saking banyak yang mau dia sampaikan dia kalau ngomong kalau kotbah kalau ngajar panjang dan lama sekali ada cerita saudara ada orang dengerin Paulus sangking panjang dan lamanya dia ngantuk saudara ya ini lantai berapa ya Pak ini lantai 4 ya untungnya gak ada jendela disini ya dia duduk di jendela kena sepoi-sepoi jatuh saudara mati saudara jatuh di lantai 3 namanya Tikikus sangking panjang dan lamanya kata istri saya saya kokotbah kadang-kadang panjang dan lama ya saudara nama saya mirip lagi tapi percayalah belum pernah ada yang meninggal waktu saya kotbah saudara ya tenang saja saudara ya nah saudara dengan konteks bahwa Paulus itu kalau kotbah panjang dan lama saudara orang ini dari sekian banyak yang datang Paulus lihat orang ini beda dia punya iman dan dapat disembuhkan karena imannya sehingga dia dapat disembuhkan saudara dan Paulus bilang berdiri dan orang ini yang lagi gak mikir soal masalahnya dia udah gak bermasalahkan soal kondisinya saudara lagi fokus sama Tuhan saya tahu lebih fokus karena Paulus lihat Paulus bilang sendiri orang ini beda imannya memperlihatkan bahwa dia beda dia lagi duduk dengerin saya yakin duduknya dan dengerinnya beda dari yang lain kuncinya apa sih saudara apa yang saya mau sampaikan disini disini memperlihatkan bahwa yang namanya iman itu tidak bicara hal-hal yang dasyat epik luar biasa enggak saudara bisa kelihatan dari hal yang paling sederhana dari cara kita datang duduk beribadah aja bisa kelihatan bedanya antara yang punya iman dengan yang tidak nah ini membuat kita harusnya sadar ya bahwa iman itu dimulai dari hal-hal yang sederhana perkara-perkara yang kecil remeh yang kita take it for granted yaudahlah namanya hari minggu datang duduk beribadah yaudah biasa namanya nyanyi menjadi teman udah biasa jangan sampai sudah terlalu terbiasa saudara kita harus jadikan setiap apalagi kalau hari minggu kita ibadah raya itu satu hal yang kita harus rindukan kita kalau nyanyi nyanyi sungguh-sungguh saudara saudara mau berdiri mau duduk itu memang saudara jangan karena disuruh oleh worship leader tapi memang kita dari hati yang terdalam kita memang memuji-menyembah Tuhan itu melihatkan iman kita saudara kalau saudara dengerin siapapun yang kotbah saudara ya kita denger sungguh-sungguh saudara ya itu melihatkan iman kita saudara ya saya tutup dengan sebuah saksian saudara ya beberapa waktu yang lalu saudara saya pernah diutus untuk pergi ke satu tempat untuk ngajar karena belajar kami punya pengajaran-pengajaran nah kami diutus tempatnya sudah tahu di China nah ini bukan yang kami ajar bukan orang Indonesia yang ada di China tapi benar-benar orang China asli saudara nah ketika kami datang kami kira biasanya kalau datang sekitar seminggu dua minggu disana kita ngajar setiap hari mereka kalau duduk dengerin itu ya sungguh-sungguh haus dan lapar karena memang kondisi disana susah sekali saudara kita kalau ngajar disana memang harus sembunyi-sembunyi saya waktu itu ngajar di lumbung lumbung apa lumbung petani gitu saudara ya mereka kumpul sana jauh dari kota karena kalau di kota itu banyak aparat nah saudara kita ngajar segala macam ya mereka itu duduk saudara mendengarkan dari pagi sampai malam pagi sampai malam duduk di dingklik saudara tahu dingklik ya karena memang kan ini bukan kayak kelas kayak disini saudara ya dingklik duduk tanpa senderan saudara tapi penuh perhatian saudara nah kita jadi yang ngajar juga kagum saudara wah begitu haus dan laparnya mereka saudara kenapa karena mereka merasa bahwa ini orang di Indonesia datang ini bawa sesuatu gitu ya mereka gak punya mereka gak punya toko buku rohani mereka gak punya internet juga susah dan seterusnya saudara ya kalaupun ada buku bukunya belum tentu bahasa Mandarin saudara jadi mereka serap dengan haus dan lapar tapi membuat saya bertobat itu saudara ya kita kesana ngajar tapi saya yang bertobat saudara itu ketika hari minggu ibadah ibadah saudara yuk saya ajak imam musik ibadah saudara itu mereka punya dua WL ada piano ada pemain bass pemain gitar pemain drum saudara bisa bayangin ya saudara ya tapi semuanya main di kunci yang berbeda saudara serius serius cuma saudara belum pernah jarang saya merasakan hadirnya Tuhan sekuat di tempat itu kenapa karena mereka gak pusing soal nada saudara yang mereka nomor satu itu adalah nangis nyari wajah Tuhan saudara dan disitu saudara saya melihat mereka semua saudara kita yang apalagi saya dari gereja paniko saudaranya wah saudara itu gak ada yang ngelulus audisi semua mau gereja paling kecil di cabangnya kita di GB ini kan pasti nomor satu itu lah ya tapi disana saudara yang namanya mujizat yang namanya orang mati bangkit yang melihat malaikat itu udah biasa bagi mereka kenapa saudara mereka gak punya banyak hal yang mereka andalkan dari diri mereka sendiri mereka hanya bisa ngandelin Tuhan saudara mereka gak bisa punya banyak cara belajar untuk penyanyi mujizimba Tuhan saudara yang mereka bisa mereka lakukan aja saudara walaupun kacau tapi Tuhan ternyata tidak melihat itu saudara Tuhan melihat hati mereka yang haus dan lapar sama Tuhan saudara itu saudara saya disitu bertobat sungguh-sungguh karena kadang-kadang kita di Indonesia ini semuanya enak kalau udah enak harusnya imannya jauh lebih besar lagi betul gak saudara kita udah gak mikirin lagi soal itu tapi kita harusnya lebih lagi saudara nah ini saudara menjadi refleksi bagi kita kalau kita kembali ke ilustrasi mengenai televisi tadi saudara kalau satu saat televisi saudara mati saya yakin saudara akan periksa pesawat televisinya kenapa ya mungkin lupa dicolok dan seterusnya yang gak mungkin saudara lakukan adalah saudara telepon stasiun televisi dan bertanya halo kenapa gak siaran betul gak mungkin kita semua ketawa ya dengarnya masa sih yang direlepon stasiun televisi pasti televisi kamu yang rusak saudara demikian juga dengan kita dengan Tuhan sebenarnya Tuhan sudah berkati saudara bukan akan ya sudah berkatnya itu sudah diberikan pada kita jadi saudara kalau sekarang kita belum merasakannya mau gak kita rendah hati mungkin yang kita harus periksa adalah iman kita sendiri saudara amin saudara masalahnya bukan di stasiun pesawat televisinya saudara masalahnya televisi bukan Tuhan yang belum berkati kita bukan Tuhan yang belum tolong kita coba mungkin periksa mungkin kita yang kurang percaya amin saudara dua hal yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan baca firmannya jangan makan diri sendiri tanggalkan jubah kita yang kedua setia dengan hal-hal yang sederhana membuktikan iman kita ya sungguh-sungguh lah kita dalam ibadah kita dalam puja penyembahan kita dalam saat terduh kita di rumah saudara ya apapun yang kita kerjakan libatkan Tuhan Haleluya mari kita berdoa Haleluya Bapak kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami diingatkan kembali betapa Engkau sebenarnya sudah memberkati kami ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami sering bertanya kenapa Engkau tidak menolong kenapa Engkau tidak menjawab kenapa Engkau tidak bertindak ternyata kami yang perlu merendahkan diri kami ampuni kami Tuhan karena lebih sering ternyata kami mengandalkan pemikiran kami sendiri lebih sering kami malas untuk baca firman lebih sering kami mempertanyakan Engkau Tuhan kami mau Tuhan menanggalkan segala jubah kami yaitu mengandalkan diri sendiri kami mau lebih sering lagi setia dan membaca firman Tuhan sungguh-sungguh percaya kepada setiap janji-janjimu Tuhan baik yang kami baca lewat firman baik yang kami dengar lewat hamba-hamba Tuhan yang memberkati kami Tuhan kami juga mau setia dengan perkara kecil yang sepertinya sederhana tapi ternyata itu memperlihatkan iman kami Tuhan kami mau sungguh-sungguh dalam ibadah kami Tuhan kami mau sungguh-sungguh dalam pujian penyembahan kami kami mau sungguh-sungguh percaya kepada engkau ya Bapak terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Bapak dan kami tahu Tuhan pulang dari tempat ini kami tidak hanya menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk mengalami berkat Tuhan sama-sama katakan amin amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan